Namun begini Mas, sebenarnya untuk kabinet ini juga masih dinamis, sampai tanggal 19 Oktober masih dinamis, bahkan sampai tanggal 20. Jadi Pak Dasko sendiri juga mengatakan kalau sebenarnya komposisi anggota kabinet ini masih sangat dinamis, sampai tanggal 19. Jadi Pak Prabowo bisa melakukan beberapa pergeseran, beberapa persen-persen, bahkan tidak semua persen yang kemarin dipanggil itu langsung dinyatakan duduk di kementerian apa. Ya memang beberapa atau sebagian besar disebut, tapi tidak dilakukan. Bahkan yang dipanggil di hari pertama pun beliau sebagai wakil menteri, padahal pemanggilan itu di hari pertama kebanyakan kan menteri. Wakil menteri di hari kedua gitu. Jadi itu masih ada perubahan. Jadi masih sangat dinamis sampai tanggal 19, termasuk yang tidak mengikuti pembekalan di dua hari ini. Dan tidak dipanggil di dua hari kemarin ya, di hari Senin Selasa. Jadi itu kalau dikatakan itu hanya ada Pak BG saja, sebenarnya masih dinamis dan bisa berkembang.